Bisa kelihatan dok Sudah Baik ibu Coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya bu Sudah Saya belakang saya sakit Kalau saya juga selalu sakit Orang saya jengkel sekali Saya belum Suaranya kurang jelas Apa? Pinggangnya sakit Bagian belakang Bagian belakang Bagian belakang itu apa bu? Punggung sampai Apa? Punggung sampai kepinggang Punggung sampai kepinggang Oke Sakitnya sudah berapa lama? Setahun ini dok Berapa? Setahun Setahun ini Setahun ini sering sakit bagian belakang Setahun ini ibu sering mimpi buruk nak? Sering dok Mimpi buruknya itu setahun ini apa dari sebelumnya lagi? Setahun ini dok Dalam setahun ini Berarti bersamaan dengan sakit pinggangnya ya Sakit belakangnya ya Iya Oke Sakit pinggangnya itu Ilang datang apa terus-terusan? Sakit belakangnya itu Ilang datang dok Ilang datang Kapan biasanya datangnya bu? Seringnya malam dok Seringnya malam Seringnya malam Jam berapa biasanya tuh? Ini dok Selesai sholat isya Biasa Mulai selesai sholat isya ya? Iya dok Setiap malam itu sakitnya bu? Setiap malam dok Setiap malam Setiap malam oke Sakitnya sampai jam berapa biasanya? Sampai subuh dok Sampai subuh Kalau udah siang gak sakit? Kadang Tapi gak lama Kadang-kadang ada Tapi Ini Seringnya malam bu ya Sampai dok Mimpi buruknya apa bu? Yang paling sering? Yang gak Padahal saya lihat Apa air itu? Mimpi tentang air? Siapnya Oke Kalau mimpi tentang Orang mati bu? Pernah dok Sering gak? Iya Iya dok Iya Jadi yang paling sering Mimpi orang mati Apa mimpi air bu? Mimpi air dok Mimpi air yang paling sering Oke Ibu pekerjaan gak sehari-hari? Kerja Apa pekerjaannya? Buruteka Buruteka Setahun belakangan ini Ada masalah gak Dalam pekerjaan bu? Ada Apa itu? Kalau boleh tahu Oh iya Ini dok Teman-teman kayak kadang Gak suka sama saya Teman-teman kesannya gak suka sama ibu ya Setahun belakangan ini Oke Apa lagi? Kayak gini dok Kadang saya jengkel Lihat suami Padahal tidak ada apa-apa Kadang jengkel Lihat suami Hal sepele Kadang gak ada Apa-apa juga jengkel bu ya? Iya dok Bangun tidur gitu aja Gak suka Nah itu dalam setahun ini juga? Iya dok Oke Terutama dok Saya suaminya Iya pak Boleh Boleh saya rekod dok Silahkan pak Boleh saya Oke Makasih dok Iya iya Kira mau nambahkan cerita Oke Setahun yang lalu bu Saat pertama kali ibu ngalamin ini Ada kejadian apa ibu? Ingat gak bu? Ada gak suatu kejadian yang mengawali ini semua? Iya dok Dok Bisa saya suaminya Iya silahkan pak Saya cerita sedikit Boleh Iya silahkan Iya Saya sama istri saya ini Poligami dok Poligami Bapak poligami sejak kapan? Sudah ada 3 tahun lebih Sudah 3 tahun lebih Istri Ini ibu ini istri keberapa pak? Kedua Kedua Istri kedua Istri bapak berapa? Istri saya kedua aja Oh istrinya dua Bapak menikah ini Sudah 3 tahun Iya Jadi awalnya Awalnya saya Saya lihat Istri saya ini Lain saya lihat Saya coba Rukia Dengan bacaan-bacaan Ini Oh ternyata Saya suruh baca Ayat-ayat Rukia Bukan pertama Awalnya itu saya suruh Baca ayat Rukia Dia kepanasan Begitu dok Jadi Jadi selama ini Saya lakukan Rukia Sama dia Tapi selalu Masuk keluar Keluar masuk gitu dok Takan terus Kesurupan ke pak Waktu dia Rukia? Kadang kesurupan Kadang tidak Jadi Dia Pernah Ya selalu hilang Kesadaran dok Gitu Jadi Kayak Ibaratnya Kami sudah Berapa kali Rukia Sama orang lain Sama orang disini juga Sudah di Beberapa Berbagai cara Tetap datang juga Kembali juga Maksudnya Jin yang sama pak Waduh Saya gak tau itu dok Kalau Karena kita Kalau Jin yang sama Saya gak tau Kalau kembali Itu kan Artinya Jin yang sama Ya kan Kalau kita bilang Ini kembali lagi nih Jin yang sama Kalau kita bilang Sakit lagi Habis di Rukia Sembuh Terus sakit lagi Kena lagi Itu belum tentu Yang kemarin Bisa jadi yang lain Bisa jadi yang baru Gitu Ya Jadi Kasian Serta itu sudah Serta nafas Sakit kepala Sakit dada Sakit perut Sakit belakang Sakit seperti Ditusuk kaki Sakit tangan Begitu dok Ibu sering ada pikiran Mau pisah Mau pisah gitu bu Iya Iya dok Oke Ini masalah Ini Berarti Maaf nih Saya jadi harus Tanya nih pak Mohon maaf ya Mohon maaf Saya mau Lebih Biar saya jelaskan Lebih Adakah masalah Satu Setahun yang lalu Sebelum ibu Jadi kayak gini Yang saya awal Saya tak Kami gak ada Masalah Begini dok Saya menikah Dengan Bilo ini Tanpa Sepengetahuan Istri pertama Kahan ini Tanpa Sepengetahuan Istri pertama Ya Tanpa Sepengetahuan Istri pertama Tapi setelah Menikah Berapa Berapa bulan ya Satu tahun Baru kami dapat Tanda tangan dok Jadi kami sudah dapat Menikah Lalu bu Gini dok Saya Apa namanya Menikah Menikah Saya menikah Dengan bapak itu Seperti kita bilang Tadi Ada gak Kepikiran untuk bisa Iya Sering Sang Sering Tapi anehnya Yang aneh itu Dok Kenapa Saya sedih Sekali Sebentar Maaf Gini Kan tadi Ibu bilang Sakit di badannya Di punggungnya Itu kan Setahun ini Terus Mimpi buruknya Juga setahun ini Ini Berarti kan Berkaitan nih Ada kaitannya Nah Saya tanya Setahun yang lalu Ada kejadian apa Sebelum semua ini Terjadi Ibu alami Ada gak Kejadian istimewa Atau apa Gitu Ya Kejadian istimewa Itu ya Bertengkar dengan Teman saya Bertengkar dengan Madu saya Bertengkar dengan Teman kerja saya Oke Setahun yang lalu Sebelum ibu sakit ini Ibu bertengkar dengan Istri pertama Nah itu Karena apa Kalau boleh tahu Ya Masalah ini Masalah poligami ini Saya Bisa saya Iya Pak Silahkan Tidak Belum fokus Belum Belum lurus Kayaknya Begini Dok Saya sama istri Pertama itu Nikah siri Dia sudah menjanda Tiga tahun lebih Terus saya nikah Siri sama Julio Pada waktu saat Pertama kali Setelah saya nikah Saya dapatkan Dia tuh lain-lain Makanya saya suruh Baca Air Turkiah Baca air Turkiah Dia kepanasan Saya suruh baca air Turkiah Dia kepanasan Terus Saya Baca-baca air Turkiah Ada beberapa air Turkiah Yang saya baca Yang saya hafal Saya bacakanlah Sama istri saya ini Saya sering Rukiah dia Ini istri kedua Apa pertama Yang ini Ini yang kedua Yang kedua Tadi apa sebut yang pertama Soalnya Oh ya Sorry maaf Ini maksudnya Yang ini maksudnya ya Oke Jadi selama Tiga tahun itu Sampai Keluar masuk Keluar masuk Saja Bapak ngeliat Aneh Pak maaf Bapak ngeliat Aneh-aneh itu Maksudnya kayak gimana Pak Begini Begini Jadi dia Pernah dulu itu Gatal Terus Tidak bisa sembuh-sembuh dok Badan Satu badan Terus Batu Terus menurus Tidak Biar dikasih obat Sudah diberobat kemana-mana Sampai ke Makassar ya Tidak sembuh-sembuh dok Sampai muntadar Sampai muntadar Terus Ada Di lututnya Itu sakit dok Sakit sekali Dia tidak bisa lompat Sampai saya sentuh Saya sentuh Saya sentuh jari saya Baca kena itu rukia Lama-lama bisa Begitu dok Itu dari awal menikah Pak Sudah awal Dari awal menikah Saya sudah dapatkan Dia sudah seperti ini Hanya Lama-lama Saya rasa dia agak berat Anunya sekarang Tambah berat Tidak seperti awal menikah Karena yang sekarang Yang saya dapatkan Itu belum Bukan Awal menikah Itu belum ada yang Memisah Sekarang baru ada yang Dia jengkel sama saya Yang dulu-dulu Tidak jengkel Setahun ini ya Bu Ya Ya sudah Sekarang apa yang Ibu rasakan Yang jelas tadi dok Pertama kali mau Mau dia dokter Mau rukia dokter Dia tolak Dari semalam dok Saya gelosan Ini memang tidak mau Tidak mau kayak begitu Kayak mau beledak-beledak Begitu Kayak mau teriak-teriak gitu Ya sudah Mari kita mulai ya Bismillah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Kama asalaita ala ibrahim Wa ala alihi ibrahim Minnaka hamidu majid Allahumma barik ala muhammad Wa ala alihi muhammad Kama barik ala ibrahim Wa ala alihi ibrahim Minnaka hamidu majid Allahumma rabba annaas Adhibi alba'asa wa shfi Wa anta shafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabba annaas Adhibi alba'asa wa shfi Wa anta shafi La shifa'a illa shifa'uka Shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabba annaas Adhibi alba'asa wa shfi Wa anta shafi La shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru saqama Bismillah arkih min kulli şey'i yu'dik Min şer'i kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfik bismillah arkih Bismillah arkih min kulli şey'i yu'dik Min şer'i kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfik bismillah arkih Bismillah arkih min kulli şey'i yu'dik Min şer'i kulli nafsin au'aynin hasidin Allahu yashfik bismillah arkih A'udhu billahi minasyaitonirrajim Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulayman Wa ma kafara sulayman Walakinna shayatina kafaru Yualimuna en nasa sihra wa ma unzil ala almalakayni Bibabilah haruta wa barutu Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulam Inna ma nahnu kismetun fela kefir Fayetalmuna minhuma ma yufarquun Bihi bayin almeri wazawji Wa ma hum bi dharin abihi min ahadin Ila bi dharin yaqulamun Wa yata'allamuna ma yaduruhum Wa la yanfa'uhum Wa la qad alimu laman ishtarahu ma lahu Fi al-akhirahi min khalaq Wa la bi sama syarau bihi Anfusahum la wukanu Keluar dari badan ini Jin yang datang lewat sihir Untuk memisahkan antara suami istri Yang menimbulkan kebencian Permusuhan antara suami istri Yang menyakiti badan Yang mengganggu ibadah Keluar lewat mulut dengan izin Allah Keluar yang ada di kepala Yang ada di tengkuk Yang ada di pundang Yang ada di belakang Yang ada di dada Yang ada di perut Di mana saja kamu berada di badan ini Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawah Wa taba'umatatlu syaitin Wa ala mulki sulayman Wa ma kafara sulayman Walakinna syaitin kafaru Yualimun al nasa sihara Wa ma unzil ala al malakain Bibabila haruta wa maru Wa ma yu'allimani min ahadin Wa la yunfa'umum la qad alimu Laman ishtarahu ma lahu Fil afirati min falak Wa la bi'sa ma syarau bihi Amfisatuh manu ya'lamun Tolong tepuk belakangnya pak Tolong tepuk belakangnya Wa taba'umatatlu syaitin Wa ala mulki sulayman Wa kafara sulayman Walakinna syaitin kafaru Yualimun al nasa sihara Wa ma unzil ala al malakain Bibabila haruta wa maru Wa ma yu'allimani min ahadin Hadin ya'ulah Inna ma nahnu fi Fala takfir Fayeta'allamun minhuma Ma yufarqoon bihi Bayna'lma Sajih Wa ma hum bidharin Bihi min ahadin Illa bi'idni Allah Wa yata'allamun Ma yaduruhum Wa la yamfahum Wa laqad alimu Laman ishtarahu ma lahu Fi al-akhirati min khala'lanaku Wa la bi'sa ma syarau bihi Anfusahum Lau kanu ya'lamun Cukup pak Kamu mu'misah kan Dia dengan suaminya Kamu dari tukang sihir kah? Apa penjaganya? Kamu dari tukun Oke ayo kita hancurkan sihirnya insyaAllah Wa qadibna ila ma'amilu min amalin Faj'alna hu haba'an man surah Wa yunazilu alaykum min assemai ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba ankum rizza shaytuan Waliyarbita ala kulubikum Wa yuthabit bihi laqadam Fa'ata Allah buneyanahum min al-kawa'id Fakhar'ahum min fawqihim wa'atahum al-hazab min hais la yashuhun Barakatum min Allahi wa rasulihi laladhin aahatum min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi al-alamin La shariqa la huwabidhalika umirtu wa ana awalul muslimin Wa qadibna ila ma'amilu min amalin Faj'alna hu haba'an man surah Wa yunazilu alaykum min assemai ma'an liutahirakum bihi Wa yuthiba'ankum rizza shaytuan Waliyarbita ala kulubikum wa yusabit bihi laqadam Tepuk belakangnya pak Tepuk belakangnya Fa'ata Allah buneyanahum min al-kawa'id Fakhar'ahum alayhim assemf min fawqihim Wa'atahum al-adab min hais la yashuhun Barakatum min Allahi wa rasulihi Tadatila ahatum min al-mashriki Qul inna salati wa nusuki wa ma'khiyaya Wa mamati lillahi rabbi al-alamin La shariqa la huwabidhalika umirtu wa ana awalul muslimin Buka matanya bu Buka matanya Dorong belakangnya pak dari pinggang Dorong sampai ke tengku Keluar yang tersangkut di leher Keluar yang tersangkut di leher Pijat tengkuknya pak Keluar yang tertangkut di leher Keluar yang tertangkut Keluar yang tertangkut di leher Keluar diri kuat mulai Terima kasih. Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Panas. Panas. Kepalanya berat, Bu. Tolong tepuk kepalanya, Pak. Di sini, Pak. Di tengah-tengah, Pak. Keluar yang ada di kepala. Keluar lewat mulut. Fa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di tengkuk. Keluar lewat mulut. Lewat muntah atau sendawa. Keluar lewat mulut. Lewat muntah atau sendawa. Tepuk agak keras, Pak. Keluar. Fa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fa subhanal ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Oke, cukup, Pak. Tolong kasih minum dulu, Pak. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Kepala'nya masih berat? Oh, di pundaknya. Buka saya juga agak gatal. Bukanya agak gatal, Pak. Iya. Mari kita lanjutkan. Bapak, tolong duduk di belakang Ibu. Terus tepuk pundaknya, Pak. Kiri-kanan. Tepuk. Ya, yang terasa berat itu tepuk. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalim. Fajjalna hu haba'an surah. Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an liutairakum lihi wa yudhiba ankum rizza shaituan. Waliyarbita ala kulubikum wa yusabita bihi al-aqadam. Fahat Allah bunyanahum min al-qadid, fahar alayhim. Waliyarbita ala al-qadid, fahar al-qadid, fahar al-qadid, fahar al-qadid. buksinanya Pak gini Pak kiri kanan yang membuat mudah marah yang membuat benci suami selamat menikmati Baik pak, sekarang tolong dorong dari pinggangnya Dorong dari pinggangnya Sampai keteng Keluar yang ada di pinggang Yang ada di perut Yang ada di dada Yang tertahan di leher Di tenggorokan Keluar lewat mulut Alhamdulillah Cukup Apa yang dirasakan sekarang bu Di tangannya sakit sekarang udah enggak Apa lagi bu Pinggang sudah tidak Pinggang sudah tidak Kepalanya masih berat Sebelah situ Ya Bantu lagi pak Bantu lagi pak Topikan pak Bagian yang terasa berat Keluar sisa Keluar sisa-sisa yang masih ada Bagaimana rasanya sekarang bu Bagaimana rasanya sekarang bu Badannya sudah ringan Alhamdulillah Coba ibu lihat suaminya Masih benci enggak Tidak 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 Lope-lopenya di matanya Alhamdulillah Pak maaf Istri yang pertama Umurnya berapa pak Kalau boleh tahu Empat Kalau Sama empat lima dok Berarti lebih Tua dari ibu ya Oke Ya sudah Sekarang apa yang dirasakan bu Alhamdulillah Tidak 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 Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi ibu takut kalian Saya bu Apa benci Dari semalam Tadi semalam Itu dok Gelisah Dari semalam Gelisah Pengen batal Aja bu ya Rukihnya ya Pengen batal Iya saya malah kan sebelum tadi batalkan Tidak usah Untung Bapak Anda batalkan ya Pak Iya saya sudah tahu Bukan dia bicara Banyak ini loh yang nantri Pak Susah Bapak Kalau batal nanti Ikut antrian panjang lagi Lama lagi Iya dok Masalahnya Misalnya dia dok Hari disini Kerja Iya Jadi ibu sama siapa di rumah bu Sama anak saya dok Oh Anak dari suami yang sebelumnya kah Iya Umur berapa sekarang dia bu 15 tahun 15 tahun Ya sudah Oke Saya tanya sekali lagi Ibu masih ada rasa Tidak nyaman di badannya Sudah tidak dok Sudah tidak Alhamdulillah Semoga benar-benar Sudah hilang Oh iya Pak Kalau dari Cerita Dari gejala-gejalanya Yang disebutkan Terus dari hasil rukianya Sepertinya ini sihir Pak Iya dok Sihir ini Pak Padan panas kan Waktu di rukian Nah kalau sihir itu Pak Sihir itu seperti penyakit Pak Itu bisa mengenai siapa saja Bisa mengenai siapa saja Orangnya rajin ibadah kah Orangnya malas ibadah kah Orang biasa kah Orang alim kah Itu sama saja Karena sihir itu Saya juga kena dok Oh gitu Iya Tapi ya begitu Biasa Kepala pusing Tapi Saya Tahan juga dia Saya bertahan Kepala pusing Kaki Kaki sakit Kayak ditusuk Saya biasa Kebanyakan muntah dok Jadi langsung saya muntah Ya Yang mau saya katakan adalah Sihir itu bisa Menimpa siapa saja Karena sihir itu terjadi Atas izin Allah Ya Jadi Memang yang menangkal sihir itu Adalah zikir Adalah zikrullah Jadi kalau ditanya Gimana supaya saya terhindar Dari sihir Sebenarnya sama saja Dengan bagaimana saya terhindar Dari gangguan jin Dari ain Ya itu dengan Cara banyak berzikir Karena sihir itu kan Pekerjaan syaitan Yang mengerjakannya syaitan Dari golongan jin Mereka itu Penangkalnya zikir Banyak-banyak berzikir Yang lebih spesifik lagi adalah Mengamalkan Al-istia'adah Istia'adah yaitu Doa-doa Mohonan perlindungan kepada Allah Al-istia'adah itu Yang rutin kita baca Sebagai muslim adalah Yang Terkumpul di dalam Zikir pagi dan petang Di dalam zikir pagi dan petang itu Terdapat doa-doa Permohonan perlindungan kepada Allah Dari berbagai macam bahaya Termasuklah sihir Dan Dan yang lainnya Kemudian doa-doa Perlindungan di Keadaan yang lain Misalnya mau keluar rumah Mau Datang dari luar Mau masuk rumah Saat berhubungan suami istri Masuk toilet Mau makan Mau minum Dan yang lainnya Mau tidur juga termasuk itu Jadi amalkan itu Apa pesan Nasihat islaminya Yaitu Amalkan itu Permohonan perlindungan kepada Allah Kalau sudah Amalkan itu Masih kena juga Yaitu tadi Karena sihir itu terjadi Dengan izin Allah Itu bagian dari Musibah Yang ditimpakan Allah kepada Siapa saja yang dikendakinya Kita sebagai hambanya Ya bersabar Kita bersabar Dan kita Berusaha untuk Berobat Untuk menyembuhkan diri kita Seperti yang kita lakukan hari ini Dengan izin Allah Mohon maaf Saya menyampaikan ini Bukan Supaya Bapak Ibu Mencurigai seseorang Atau mengawasi seseorang Tidak Saya sampaikan ini Apa adanya Jadi ini bukan medis Bu Ini bukan medis Sakit medis Apa yang Muncul tiap Habis isyak Sampai subuh Sakit punggung Dari isyak Isyak Sampai subuh itu Tidak ada dalam Dunia medis Tidak ada penyakit Kayak gitu Yang saya ketahui Jadi ini bukan medis Yang Ibu rasa Sampai saya tidak tidur dong Sampai saya tidak bisa tidur Sampai tidak bisa tidur ya Penyakit Yang Ibu rasakan setahun ini Yang tadi Ibu jelaskan Itu bukan medis Makanya saya jelaskan Ini sihir Sihir itu Itu cirinya Waktu di Rukiah itu panas Badan itu panas Tanda sihirnya terbakar Dengan izin Allah Yang kedua Di badan Ibu ada jinnya Yang tadi itu Yang Ibu jadi kayak gini Terus kepala berat Pundaknya berat Itu tanda ada jin di badannya Tadi itu Selama ini berarti Dia itu biasa yang bikin Ibu Benci sama suami Dia bisikkan Benci sama suami Tidak suka Pengen pisah Pengen pisah Pengen pisah Waktu Ibu tidur Ibu dikasihnya mimpi Tapi buruk Supaya Ibu itu Makin lemah Secara mental itu lemah Bangun tidur itu lemah Bangun tidur kesel Sama suami kesel Tanpa sebab yang jelas Kan Ibu sholat Dibikinnya Tidak khusyuk Ibu ibadah Zikir Baca Quran Dibikinnya ngantuk Dibikinnya males Supaya Ibu makin lemah Kalau Ibu lemah Ibadah lemah Mental lemah Fisik lemah Udah Berhasil mereka Tinggal nunggu waktu aja Tapi itu tadi Semuanya terjadi Dengan izin Allah Kalau Bapak Ibu Masih berjodoh Ya tidak akan berpisah Ya kan Sesakti apapun Tukang sihirnya Semoga Allah berkait keluarganya Amin Dok Bisa bertanya Silahkan pak Dok Jadi Kalau memang ini sihir kan Pasti Mungkin ada Buhulnya Lalu Apakah Buhul itu Bisa kita Tau Dimana dok Tidak Pertanyaannya Apakah sihirnya Pakai buhul Itu dulu Oh iya Kan Nah Sihir itu pak Tidak semuanya Menggunakan buhul Tapi semua sihir Menggunakan media Disebutnya media sihir Nah buhul itu Hanya salah satu Di antara media sihir Buhul itu kan Artinya simpul pak Buhul itu simpul Ukot Nafasat Nafasat itu Kayak gini pak Feel ukot Pada ukot Yang menghembus Pada ukot Jadi tukang sihir itu Kalau Media sihirnya Pakai ukot Ukot itu kan Simpul Simpul itu dari tali Dari benang Dari Kain Dari Senar Dari rambut Bikin ukot Dari kabel Nah ini namanya ukot pak Ini namanya ukot Ini ukot Tukang sihir itu Nah tukang sihir itu pak Kan beda-beda ilmunya Metodenya juga beda-beda Tukang sihir Jawa Dengan tukang sihir Apa Tukang sihir Sihir Amun Dengan tukang sihir Yahudi itu beda pak Beda metodenya Nah yang pakai Yang pakai buhul Misalnya ini kayak gini nih Saya mau misalnya Misalnya saya dukun Saya tukang sihir nih Saya mau misalkan Bapak sama ibu Saya punya media Kain misalnya Kain kuning misalnya pak Ini kain kuning Saya bikin simpul Sembilan pak Tiap saya bikin simpul Saya bacakan mantra Satu Bikin simpul lagi Dua Saya bacakan mantra Sampai sebelas Itu untuk misalkan Nanti simpul ini Buhul ini Misalnya saya Ya mungkin saya Taruh di tempat saya Di rumah saya Di rumah tukang sihirnya Atau saya minta Orang yang Membeli sihir ini Untuk menaruhnya Di sekitar rumah Bapak ibu Ya tergantung Metode sihirnya Ada yang pakai foto pak Medianya Misalnya ini foto Misalnya ini foto Ini foto Ibu misalnya Si yang beli sihir ini Mau nyihir ibu Katanya Tolong pisahkan dia Dengan suaminya Saya cuma punya media ini Foto ini Foto ini Nanti saya Saya buat sedemikian rupa Dengan Dengan suatu ritual pak ya Dengan bantuan jin Milik saya Saya akan buat ini Menjadi Representasi ibu Ibu kan Ada di sana Misalnya ibu Di sana ini Di Sulawesi Tenggara Saya di sini Di Pontianak Supaya saya bisa Mengerjakan sesuatu Pada ibu Saya perlu sesuatu Yang berasal dari ibu Atau yang Itu Mewakili diri ibu Nah foto ini kan Mewakili diri ibu Nah dari foto ini Saya mantrai Saya buat ritual Sehingga sekarang Ini adalah ibu Ibu ada di tangan saya sekarang Terserah mau siapa kan Nah ini bukan buhul Namanya apa Ini media sihir Sekarang kembali ke tadi Gimana Nemukan buhulnya Jawabannya Tidak tahu Pertanyaannya Sihirnya pakai buhul Apa bukan Gitu Harusnya yang kita tanya itu Media sihirnya apa Kemudian Metodenya bagaimana Kalau yang bapak Lihat di Di TV Acara rukia di TV Terus di Channel Youtube Perukia Perukia tertentu Yang habis dia Ngobatin orang Terus ada acara Gali-gali tanah Di sekitar rumah Terus nemu Pocong kecil Nemu bungkusan Itu pak Itu metode Metode Sihir yang Menggunakan Simbol Yang bungkusan Yang pocong Itu simbol pak Itu media sihir Kalau pocong Itu Medi Itu simbol Kematian Ini yang mau dibikin mati Usahanya mau dibikin mati Kalau dalam bungkusan itu Kalau dibuka isinya ada tanah kuburan Misalnya tanah kuburan itu simbol kematian Untuk menimbulkan efek mati Pada korban Usahanya dimatikan Misalnya Dagangannya Orangnya dibikin Seperti orang mati Atau memang mau dimatikan gitu Dibunuh Jadi menggunakan media Yang Apa Menggunakan media namanya Simbol-simbol itu Kalau paku Biasanya untuk nyakiti Jadi dalam bungkusan itu Misalnya ada paku Bentar Paku terus Ada merica Untuk bikin panas Misalnya Nah itu digabung Misalnya disitu Ada jarum Ada paku Ada tanah kuburan Ada jeruk nipis Ada telur puyuh digabung Nah itu ditanam Ditanam di sekitar rumah Korban Misalnya Ada memang yang seperti itu Ada juga yang tidak Tergantung kemampuan tukang sirnya Misalnya tukang sirnya Sakti ini pak Anak buahnya banyak Dia Punya Kodam Punya perewangan Jin Yang punya anak buah Raja Misalnya Dia punya perewangan Raja Jin Misalnya Kan ada banyak anak buahnya itu Dia Saktilah Istilahnya Ya dia tidak perlu Kayak gitu Tinggal Tinggal minta nama Sama tanggal lahir aja Nama tanggal lahir itu Spesifik bu Misalnya nama ibu Anita Kata orang yang beli sir Saya mau nyihir Saya Saya Pengen orang ini Dihancurkan hidupnya Siapa namanya Anita Tinggalnya dimana Di Sulawesi Tenggara Banyak tuh Nama Anita Di Sulawesi Tenggara Jadi tidak spesifik Spesifik itu Kalau Saya Dapat tanggal lahir ibu Jadi nama Sama tanggal lahir Tuh Foto Perlu enggak Enggak perlu Saya bilang Foto enggak perlu Rambut enggak perlu Bekas pakaian enggak perlu Pokok nama Sama tanggal lahir aja Jin saya ini Nanti Yang pergi nih Jadi pas saya Bacakan ritual Ini Untuk jin saya Kan dikasih upah tuh Misalnya disembelihkan Hewan tertentu Misalnya Nanti dia kerja Dia pergi tuh Ketempat ibu Nah lengket Seperti itu pak Itu tidak akan pernah Ada acara Gali-gali Ketemu Media sihir Tidak akan Tidak akan pernah Makanya Metode Metode Rukisah itu pak Yang tadi Saya bacakan Ayat Kan saya bilang Ayo kita hancurkan sihirnya Itu kan ada beberapa Ayat berbeda tuh Di antaranya Ada ayat Itu Surah An-Nah Layat 26 Itu saya niatkan Untuk menghancurkan Media sihirnya Jadi itu udah komplit Hancurkan sihir Yang ada pada ibu Ada ayat untuk Menghilangkan bekas-bekas Gangguan yang di badan Ada ayat yang diniatkan Untuk Menghancurkan media sihirnya Entah di rumah dukunya Entah dimana Gitu ya Ada ayat untuk Membatalkan perjanjian Jin yang mengerjakan sihir itu Membatalkan darah Membatalkan tumbal Gitu Itu kalau saya yang Rukisah pak Jadi enggak Enggak Apa enggak harus Apa enggak Enggak penting lah Gitu Yang penting Kan yang kita obatin Itu pasiennya Fokus kita itu pasiennya Gitu Jangan sampai kita Berpikir pragmatik Berpikir pragmatik Itu gini Ah ini kalau enggak ketemu Nanti enggak sembuh nih Iya kan Akhirnya jadi was-was Aduh kemarin itu Cuma dirukiah aja Sama dokter Indra Enggak dicari buhulnya Gimana cari buhulnya Rukiah online Gini kan Ya Itu Nah kayak gitu lah pak Ya Setelah kita Rukiah Setelah Allah Sembuhkan Dengan izinnya Kita berdoa Kita berlindung kepada Allah Dari keburukannya Atau dari Serangan sihir Lanjutan Ya intinya gini bu Sihir itu kan Terjadi Sihir itu kan dibuat oleh manusia ya Oleh manusia Iya Berarti awalnya itu Permasalahan itu adalah Permasalahan Antara sesama manusia Nah ini ada dua sebab nih Sebab pertama Karena kejahatan Atau keburukan diri kita Kepada orang itu Atau sebab kedua Kemungkinan kedua Kita tidak ada salah apa-apa Dan kita selalu bersikap baik Berbuat baik kepada Kepada semua orang Tapi dasar dia aja yang jahat Misalnya dia hasad Atau dia Dia memang jahat Memang orang jahat Orang jahat tuh buh Dia dengan orang baik pun bisa jahat gitu Karena emang dia orang jahat Iya kan Nah kalau yang aspek pertama Penyebab pertama Kalau emang kita ada salah Kita punya Keburukan yang pernah kita Timpakan kepada orang Entah kita pernah berbuat zolim Ngambil hak dia Atau merendahkan Martabatnya misalnya Atau yang lainnya Maka kita selesaikan lah Kan karena emang kita salah Tapi bukan gini bu Saya tidak Saya tidak ngajak ibu Mencurigai orang yang Sedang bermasalah dengan ibu ya Tidak Bukan itu maksudnya Dan jangan juga gini Misalnya ibu datang Saya minta maaf ya Kalau saya ada salah Jangan sihir saya lagi Jangan kayak gitu Bukan kayak gitu Maksud saya tuh Kita perbaiki hubungan kita Sama manusia bu Yang bermasalah dengan kita Dan itu adalah cara yang Efektif untuk meminimalisir Itu berulang Sihir itu berulang Atau yang sedang berlangsung ini Kalau misalnya dia melunak Dia bisa cabut gitu bu Sihirnya Tapi jangan juga kita ini bu Jangan apa Merendah diri gitu ya Tolonglah ampunkan saya Janganlah lagi sihir saya Ya Dan kayak gitu Kita Minta maaf itu Sesuai porsinya aja Kalau emang kita salah Kita minta maaf Kita jangan gengsi Kalau kita salah gitu Itu aja Cukup ya pak ya Saya harus beralih ke pasien berikutnya Insya Allah Ibu Semoga sehat selalu Dan Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah berkait keluarganya pak Amin Satu pertanyaan lagi Yaudah Satu lagi pak Dok buka Pelatihan Rukia gak? Ada Saya Ada yang online? Iya online pak Itu Waktu itu saya udah ngadakan Tiga kali pak Pelatihan Ya Rukia Dasar lah Untuk Untuk gangguan jin Itu dasar Jadi sangat-sangat basic Jadi dijelaskan tentang Kenapa jin ganggu kita Terus Bagaimana dia masuk ke badan kita Dan Rukia itu Untuk mengobatinya gitu Gimana cara merukia Menggunakan ayat-ayat yang sandar Yang insya Allah semua orang tahu gitu pak Ada pak Cuman Tidak berlanjut Saya ada rencana lagi Tapi Belum Silahkan pak Saya selalu Nge-share informasi itu di Story instagram saya Maupun di status Whatsapp saya pak Oh status Whatsapp sama Share di IG Instagram apa dok? Indra Permana Official Instagram sama Facebook Saya itu Sama apa Sama Eh iya Sama Facebook ya Indra Permana Official Kalau Saya ada Pelatihan Atau misalnya Saya mau Ada agenda Rukia Itu saya share disitu pak Pokoknya informasi itu Updatenya di status Whatsapp dan Instastory Baik pak Sama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.